Langsung aja kita akan buka ya Kita akan lihat seperti apa mobilnya Ini sudah gue buka ya teman-teman ya Halo, baik lagi bersama gue Kevkev di Minicar Therapy Dan sekarang di depan kalian sudah ada Gipset teman-teman ya, Gipset Tomika Ini sudah lama keluarnya teman-teman ya Dan ini sebenarnya sudah pernah gue record videonya teman-teman Tetapi kehapus ya videonya ya ternyata Akhirnya gue mesti shoot ulang nih ya Sekarang gue mesti shoot ulang Karena memang videonya kehapus Semuanya kehapus teman-teman Jadi gue mesti shoot ulang Dan kita akan bahas bersama teman-teman ya Ini juga sudah gue buka jadinya ya Jadi tidak seal lagi teman-teman ya Nah ini adalah set offroad ya Setahu gue ya Ini namanya set offroad Dan disini ada 4 mobil Lebih biasa ada ini apa nih namanya Jeep ya Dan kemudian Toyota FJ Cruiser X-Trail sama Land Cruiser teman-teman Ini dia, ini keluaran di tahun Berapa nih? Kita lihat dulu ya ST-16 teman-teman ST-16 Jadi kemungkinan besar masuk ke Indonesia berapa ya? Tahun ya 2018 lah ya 2019 lah ya Kemungkinan sih kayak gitu ya Kemungkinan ya Ini jadi sudah lama ya Tapi memang sudah gue ngincer Sudah lama juga Dan ini gue dapetnya di lelangan Kalau nggak salah ya kemarin Gue dapetnya di lelangan Dan akhirnya dapet juga ya Untuk versi yang seperti ini teman-teman Dan oke Langsung aja Kita akan buka ya Kita akan lihat seperti apa mobilnya Ini sudah gue buka ya teman-teman ya Gara-gara videonya hilang Jadinya Terpaksa harus ngelus lagi Ini dia Oh ternyata ini impor dari Jepang teman-teman ya Karena ada giniannya nih Biasa kalau impor dari Jepang Ada kupon-kupon giniannya teman-teman Ini kuponnya nggak berlaku di Indonesia ya Dia hanya di lokalan Jepang Kalau misalnya kalian mendapatkan Tomika Yang ada kuponnya nih Kayak gini-gini nih Kupon Ya ini kalian bisa mendapatkan Tomika Kalau misalnya kalian kirim ya Ini ada nomor undiannya gitu kan Jadi hanya berlaku di Jepang aja Dan langsung aja Kita akan bahas mobilnya teman-teman Ini yang pertama Kita akan bahas yang Jeep ya Ini versi Jeep teman-teman ya Jeepnya seperti ini Sama seperti versi yang regulernya teman-teman ya Versi regulernya itu Jeepnya seperti ini dan Kita lihat di bagian depannya ya teman-teman ya Bagian depan sininya Griller sudah cukup oke ya Dan disini ada logonya Jeep Tapi ini plastik nih Ya dia menyatu dengan Base nya teman-teman Jadi di bagian depannya plastik ya Seperti biasa ya Tomika seperti ini ya Dia ada perintilan-perintilan Kayak gini teman-teman Lampunya disini nggak plastik teman-teman Lampunya menyatu dengan bodinya Dan bagian sini Besi semuanya ya Bagian sini Bagian sini doang nih Bagian sini plastik nih teman-teman Bagian sini plastik Dan perintirannya sangat cukup jelas ya Teman-teman ya Dan disini ada logo Jeep Teman-teman itu dia Jeep Dan ini bisa dibuka Atapnya ya Tuh ya Tapi plastik Ini mirip-mirip sama Seperti yang versi regulernya ya teman-teman Warna kuning dan warna hitam Kalau nggak salah ya Warna kuning dan warna hitam Jadi mirip-mirip ya Bannya seperti ini Dia tidak ada suspensinya ya Sayang sekali ya Tomika reguler Sekarang makin kesini Makin gimana gitu Dan ini bisa kalian lihat Jeep Jeep and Jeep grill Are registered trademarks of FCA US LLC Met in Vietnam Teman-teman ya Dia Basenya nomor 80 Teman-teman Tahun 2015 Jadi kalau kalian lihat Nomor 80 Ya itulah basenya Dasarkan Itu teman-teman ya First editionnya tuh Nomor 80 Teman-teman Oke itu dia Ini yang versi Jeep ya Kemudian kita lihat lagi Yang versi Ini dia FJ Cruiser Teman-teman FJ Cruiser WJ Cruiser warna hijau Ini hijau tentara banget Sini ya Dan disini cukup jelas ya Logo-logonya Teman-teman Ini dia Tuh ya Logonya ada logo Toyotanya di bagian depan Dan kalau Tomika sih Kedetailan sih Jangan diragukan lagi ya Detail-detail banget Jualupun Tomika reguler Biasanya Mereka kedetailan Kayak Kedikol-dikol Kayak gini nih Logo Toyota Ataupun yang di belakang Kadang-kadang tuh Kalau sekaliannya detail Detail banget teman-teman Disini plastik ya Teman-teman ya Oh ini besi nih teman-teman Suri-suri Yang ini besi Jadi biasanya Cuma sampai sini doang Teman-teman ya Dan lampunya juga ini Besi ya Hanya dicati aja Dan kemudian Bagian sampingnya Seperti ini Ini plastik nih teman-teman Bagian sini plastik nih Ya ini dia nih Bagian sini nih Plastik semuanya nih Ya teman-teman ya Jadi bagian besinya tuh Cuma yang bodinya doang Yang warna hijaunya doang nih Teman-teman Dan kemudian Bagian belakangnya Ada ban serapnya Tapi ini juga Ini besi Ban serapnya ya Bukan plastik Dia menyatu dengan bodinya Hanya dicat aja Kemudian Bagian belakangnya Juga lampunya juga Ini hanya dicat aja Gak ada lampu plastik ya Ini gak ada yang bisa dibuka ya Teman-teman ya Seperti ini Kita lihat basenya Basenya dari nomor 85 Teman-teman ya Tomica Copyright Tomi Nomor 85 Dan Toyota FJ Cruiser 2011 Mad-in Fatnam Teman-teman Itu dia Mad-in Fatnam Yang kedua Ya Kemudian yang ketiga Mari kita lihat Ini ada X-Trail ya Bersan X-Trail Bersan X-Trail ini war hitam Teman-teman Basenya Nomor berapa ya Nah ini cakep nih Cakep nih teman-teman Karena bagian Ban Eh ban Apa bagian Ininya Bagian lampunya tuh Plastik teman-teman ya Plastik seperti ini ya Jadi bisa kalian lihat ya Detail ya Cukup detail ya Kalau plastik kayak gini ya Ada logo Nissan nya juga Bagus juga ya Dan Wih cukup rapi sih Buatannya sih ya Dan ini Basenya ini warna merah Kalau gak salah ya Nomor berapa gitu Gue agak lupa Nomor berapa Warna merah Nissan X-Trail teman-teman Basenya Di bagian belakangnya juga ada logo Nissan nya Tapi lampunya Di bagian belakangnya Sayang sekali Bukan plastik ya Bagaian belakangnya lampunya Bukan plastik teman-teman Jadi besi Menyatu dengan Bodinya Jokup oke Dia menggunakan ban standar Seperti ini teman-teman ya Dan ini ada suspensinya Tuh ya Suspensinya main banget Suspensinya Dan ini nomor 21 Teman-teman Jadi first edition nya Mobil pertamanya Itu nomor 21 Skala 1 banding 63 Gue ini sebenarnya bisa disandingkan ya Dengan Mobil-mobil mini scale lain Sebenarnya ya Tinggal ganti velg Tambahin spion Jadilah mini scale Karena Ini 163 teman-teman Beda-beda tipis banget Biasanya beda-beda tipis banget Biasanya Nah ini dia WD Dan kemudian Yang paling ditunggu-tunggu Sama orang-orang Adalah yang ini Sebenarnya ya Ini adalah varian Dari FJ Cruiser Teman-teman Ini dia Seperti yang kalian lihat disini ya Ini varian FJ Cruiser Dan bisa kalian lihat Di bagian sininya ya Tuh ya Cakep ya Memilih ya Disini plastik-plastik Teman-teman Dan kemudian di bagian sininya Ada logo Toyota Dan ini pintunya bisa dibuka Teman-teman Tuh ya FJ Cruiser Eh FJ Cruiser Yang paling oke sih Ini sih Sebenarnya sih ya Setelah yang versi FJ40 Teman-teman ya FJ Land Cruiser 40 ya Setelah itu Ini sih yang paling keren sih Di Tomica ya Teman-teman ya Karena pintunya bisa dibuka Yang dulu juga bisa dibuka pintunya Dan tapi ininya plastik nih Teman-teman nih Bagian sininya Dan kekurangannya Kalau misalnya Bagian sininya warna putih Adalah lama-lama Dia menguning teman-teman Itu dia Lama-lama dia menguning Sayang sekali Kalau misalnya menguning ya Paling cuma bisa dicat ulang Bagian sininya aja nih Dicat ulang Biasanya seperti itu sih Dan ini dia Bentukannya ya Cukup oke Cukup rapi Dan suspensinya pasti ada lah Ini kalau ini mah Tuh ya Suspensinya main banget Bahkan Tinggi Suspensinya Dan kemudian disini Dia basenya Mengambil dari nomor apa nih Nggak ada nomornya disini Teman-teman ya Tapi ini ada Tomica regulernya Teman-teman ya Toyota Link Cruiser 70 Skala 1 banding 71 Ya 2014 Metin Fat 6 Teman-teman Itu dia Wedeh Ini dia Empat mobil off-road Yang Menurut gue Ya cukup lumayan lah ya Karena gue dapetnya juga Nggak mahal-mahal banget sih Sebenernya sih Dapetnya lelangan coy Kebetulan gue belum punya setnya Jadi akhirnya gue beli aja Ya kan Dan dapet lagi Ini dia Ada Jeep Ya Dan disini ada FC Cruiser Disini ada X-Trail Disini ada Land Cruiser Teman-teman Ini dia Bagaimana buat kalian Cukup lumayan bagus ya Cukup lumayan oke Ya Dari Kalau di kategori Toys ini cukup lumayan bagus lah Ya Versi Gipset Offroad Teman-teman Dan gue nggak tau nih Kalau versi Gipset Offroad ini Apakah masuk ke Indonesia Ke mall-mall gitu ya Atau nggak SNI Maksud gue ya Atau nggak Gue juga nggak tau teman-teman Yang pasti jaman dulu Jaman dulu Waktu gue pengen beli ini Ini nggak pernah masuk Teman-teman ya Jaman dulu Nggak tau kalau jaman sekarang ya Apakah sudah masuk Apa atau belum Gue juga Nggak pernah mencari-cari lagi Gue biasa gitu teman-teman ya Kalau Tomika tuh Biasanya gue Kalau gue gitu ya Jadi Misalnya gue ada yang gue encar Yaudah lah Ntar-ntar aja belinya Eh lama-lama dapet teman-teman Itulah yang terjadi ya Kalau misalnya gue ngumpulin Tomika Teman-teman Entah kapan Apa Entah kapan dapetnya gitu kan Mungkin setahun kemudian Atau dua tahun Tiga tahun kemudian Lima tahun kemudian mungkin ya Baru dapet ya Tomika Gitu kan Biasanya kayak gitu ya Ya itulah terjadi Memang terjadi sih itu Dan gue kasih rating Untuk versi Gipset ini Teman-teman Ini gue kasih rating Ini 9, 9,5 Ya Mobilnya cukup bagus-bagus ya Untuk versi kategori offload Ya sangat mewakili juga ya Kalau ini kan juga SUV ya Ini SUV Ini pasti offload banget Ini offload banget Ini juga offload banget Ini SUV masih masuk lah Kategori offload ya Jadi 9,5 Cukup nilain untuk Gipset ini ya teman-teman ya Dan oke teman-teman Itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax